Memang harus segitu ya? Memang harus segitu Ini turun-turun mungkin hampir 20 tahunan Hampir 20 tahun ya Ini menunya dari dulu ya udah sebanyak ini Belum, kalau dulu special gongsang, babi kecap, sate pukul, sate... sate pagi Oke guys selamat pagi, masih ada di kota seluruh rada dikit-dikit Mojo Songo ya Ini aku jarang banget nge-vlog di Mojo Songo, aku mau ngajakin kalian makan di warung makan di pot kita ini Spesial non halal ya Babi-babian semua, kita lihat ya Sate babi, babi masak kecap, babi masak menegak, komplit banget ya Oke kita langsung, let's go guys Love we found There's something about you Something about you I like About you I like About you I like I get too drunk and too scared and lied to you Oke guys, kita udah bersama dengan owner-nya di warung makan depot kita ini Dengan cik siapa? Ini? Cik iya ini Ini suaminya guys ya Dengan kau siapa nih? Oh Andre Dari Bogor ya kau ya? Oh iya Oke Cik, ini sebenernya udah buka berapa lama ini Cik? Ya, ini turun-temurun kurang lebih mungkin hampir 20 tahunan Tapi Cik iya ini katanya baru ngayutin Ya satu tahun, satu setengah tahun Oke, berarti usaha keluarga juga ya Ini menunya dari dulu ya udah sebanyak ini Belum Kalau dulu spesial tongseng, babi kecap, sate buntel, sate babi bira Ya terus akhirnya jadi tambah ya Ya Tapi malah kayaknya sekarang ini Masakan-masakan babi ini malah jadi makin banyak disukai Orang tuh gak cuma nyari sate babi gitu, tapi nyari masakan-masakan Ada babi mentega, oseng desain ya Nanti bisa di nikmatilah Oke, aku juga penasaran ini disini ada oseng babi ya Cik? Iya, oseng babi campur ya Eh? Terus sama satu lagi Mentega itu juga sama babi cabai garam Nah iya babi cabai garam deh boleh Ini karena aku cuma sendirian jadi aku peser 2 menu aja ya guys ya Sama nasi Oke siap Cik Wah, posinya banyak banget ya? Iya Wow Dari dulu emang banyak ya? 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 Waduh Dari tangga tinggalis Ini oseng ya? Iya, ini oseng Wih mantap nih guys Ini banyak yang suka ini ya Iya ini kayaknya menarik banget dong Jarang nih makan oseng babi ini Iya Unik Baunya aja udah segep ya guys ya Sorsinya mengerikan ini Waduh Jadi tadi Yopi tak celok malah Kau nyusul teman gak tau itu udah bangun apa belum Ini sebetulnya kan oseng-oseng ini kan banyak ya? Iya Makanan biasa Iya Kita kan tambahin pakai B2 Oh Ada tambahan tambahan Tapi malah jarang loh Iya Kita bikin yang spesifiknya seperti itu Iya Karena kalau kita ngikutin yang lain pasti kan sudah banyak Tapi aku juga nyari yang Masih jarang Hmm Cabai garam ya Kadang-kadang denger cuman Yang paling jarang nih Oseng ya Di kawasinya memang Mengerikan Ya Kita buat di doang Buat di gerang ya Karena memang Masih labu masih di bagian rantai kita ini ya Memang Memang kawasinya Harus segitu ya Kawasinya memang harus segitu Karena nanti kalau kita kurangi Di protesnya Iya betul Tuh Kita coba Wah Itu mungkin Tiga porsi Buat berempat bisa ya Bisa Kalau cape garam yang suka Enak muda ya Oh Gorengan-gorengan gitu Lebih alat ya Iya Lebih cape garam guys Bisa cape nasi doang Atau Iya enak tuh ya Bisa juga bisa Bingo Trambul Banyak ya Ini banyak ya Wah Emang orang-orang Solo ini Solo Fans gue banyak Semuanya banyak Iya Di sini Alah di pasar gede aja Babi-babi semua Jarang-jarang loh ini Kalau nggak di Jakarta Kalau Bogor banyak kok? Paling di Jakarta Nggak boleh ya Surya Kencana Nah berarti Nggak sebebas kalau di Solo Nggak sebebas kayak di Solo ya Nggak sebebas kayak di Solo ya Kemriuk Kemeripik Ditos dulu guys Biar kering Jadi kalau kayak gitu tuh Tadi udah jadi tuh Babi asin Kalau cape garam masih dimasak Lagi pakai Bumbu-bumbu Hmm Hati-hati paunya Wah iya kabur aja Hidungnya gatal Wah Makin sedap ya ini ya Pak Oke guys ini makanannya udah keluar semua Ini aku tadi pesen Babi cabai garam Dan satu lagi Oseng babi ya Wah ini oseng babi ini isinya macem-macem Tempur Ada samcan Sayuran Juga ini kayaknya bakso ya malah Ya bakso babi kayak gitu guys Terus satu lagi nih Babi cabai garam Sambelnya Oh ini bikin Hacing-hacing Nanti ya Mantep nih Kemriuk Oke kita langsung cobain Mulai dari Babi cabai garamnya dulu Nih ya guys Wah langsung banyak Memang kuris Hmm 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 Ini nggak asin Lebih ke gurih Tapi pedesnya lumayan dong Lumayan nonjok banget nih guys Kalau yang nggak suka pedes Mungkin suruh bilang ngurangi Sambelnya Cabainnya itu loh Hmm Ini mungkin Sandarnya kayak gitu Tapi nggak kasih Pas Kes kriuk guys ini Mantep Mantep Hingga tambur Oh iya Aku kesini dikasih tau sama temenku Tanto Terus kemarin juga kebetulan lihat di IG-nya temen juga Indri Jadi akhirnya Langsung gas Ini tempatnya juga Ditunjem Kayak di Ganggang kecil gitu ya guys ya Ternyata Ya udah lama buka loh Sampai 20 tahun Tapi dulu nggak disini katanya Di luar sana Nggak rosong ngomong Makan terus ya Oke next kita coba kuah ini Samchan abis Mantep nih guys Kita coba kuahnya juga Sayur Sayur Oke Sehat guys Osheng babi Samchan-nya full Laman guys Hmm Ini kuah oshengnya aja Menurutku enak Hudih dan manisnya balance Dan yang pasti porsinya mengerikan Ini Samchan-nya juga empuk Ya guys ya Dan banyak banget ini Samchan-nya sumpah Kita lihat nih Putih-putih tuh samchan semua Atau ciciknya tadi Disini nih Mungkin kalau satu porsi ini bisa buat Dua-dua atau tiga Jadi kalau kalian pesen dua ini Mungkin buat tiga orang bisa loh guys Atau empat orang mungkin cukup pesen tiga menu Milih dan gini Menunya juga banyak banget ya Lagi kita lihat Di luar ada sate babi Buntal Songsheng Dan yang masakan itu tadi Buuuanyak banget guys Yang masakan-masakan Asli Kalau dua tok gini Ini kayak Berasa pulang Coba ya aku pesen yang ready Oke guys ini aku pesen satu lagi Ini ada Sosis babi Sudah dipotong-potong Sama Telur kecapnya Langsung kita sikat guys Nah guys Nah ini cukup enak nih Kalau buat pecinta sosis babi mungkin boleh coba ini Sosis mungkin buat cemilan aja ini ya Mungkin kalau menu-menu gede masih kayak yang tadi itu ya guys Ini aku tambah sosis Enak kok guys Cocok Ini buat makan pagi Makan siriang Makan malam Disini cocok banget Tempatnya sederhana aja guys Rumahan kayak gitu Kalian juga bisa duduk-duduk di Kayak kursi Jadul gitu di luarnya Nyaman nih kayak rumah tua gitu Oke guys Aku lanjut makan dulu Abis ini kita lanjut Wayahe Oke guys udah kenyang banget sekarang Wayahe Bayar Kembali dengan Cik Hedy Dan Ko? Ko Anri Nah oke Ini satu porsi yang cabai garam itu tadi berapa? Tidak Ya biasa cuma 30 ribu 30 ribu Kalau yang satunya oseng Sama 30 ribu tuh Sama-sama 30 ribu Ya ampun itu Tapi porsinya mengerikan sekali loh guys ya Itu asli itu Kalau cewek-cewek itu tadi Dua porsi bisa bertiga Berempat malah Kalau cowok-cowok ya mungkin bertiga gitu Mentok lah itu Mungkin Kalau menurutku paling pas pesen tiga buat berempat itu udah pas banget itu pasti Kekenyangan semua pasti ya Memang biasanya satu puluhannya pasti pesennya dua atau tiga Dua doang? Ya Dua atau tiga nanti sanguinya lagi mungkin ke dua atau tiga Bungkus Bungkus Rata-rata sering bungkus Terus kalau yang sosisnya itu tadi? Dua belas ribu Telur? Dua belas ribu Oh gitu Oh gitu Tapi enggak ada liburnya ya? Enggak ada Enggak ada Mantap Terus udah ada di GoFood? Sementara ini dulu Hmm Tapi mau masuk Waktu pas covid kita mau masukin Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Itu ya guys ya harganya Oke terima kasih Ko dan Ci Semoga makin laris Sehat selalu Dan sukses selalu Oke Sama-sama makasih Oh ya guys Ini yang di Nomor HP Yang di Geber itu Nanti jangan di save dulu ya Betul ya Karena Gebernya ini mau diganti Nanti nomornya yang baru Nanti aku pasang di sini Atau di Di deskripsi Dan nanti Google Mapnya aku juga ganti nomor yang baru Yang penting kalian jangan screenshot ini Ya betul Di save ini ya Nanti aku kasih Oke Sip Thank you Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih